Kita sebutnya ini adalah rumah putih atau white house ya kan ala Uyakuya yang bangunnya juga penuh cucuran keringat ya kan dan akhirnya jadi juga Inilah rumah baru keluarga Uyakuya Wow keren ya Pemirsa Rumah mewah penduansa putih tersebut dibangun di atas tanah seluas seribu meter persegi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur Rumah yang terdiri dari dua lantai itu juga memiliki fasilitas kolam renang dengan ukuran cukup besar Pria yang dikenal sebagai presenter yang serba bisa itu merogoh kocek cukup dalam untuk mewujudkan rumah impiannya Kabarnya Uyakuya menghabiskan dana cukup fantastis yakni sekitar belasan miliar demi rumah putihnya Ini pintu utamanya, saya sengaja suka semua yang putih-putih karena kulit saya sudah hitam Rumah kita kan American Classic jadi kursi-kursi pun American Classic semua jadi semuanya setipe senada dari luar sampai dalam disini tempat kita nonton TV nah kursinya lebih ke lazy sofa, lazy chair di ruang makan itu ada sedikit yang berbeda yang langsung biar catchy mata kita disitu kursinya warnanya merah itu senada dengan kerten atau horden yang masuk ke musola pemakaian wallpaper juga wallpaper-wallpaper 3 dimensi yang kita langsung import dari luar dan ya biar wallpapernya ngasih aksen di rumah ini juga tidak putih plong doang gitu setelah 2 tahun menunggu, Sabtu kemarin akhirnya Uya bisa memboyong keluarganya untuk menempati White House kesayangan mereka lantaran ukuran rumah yang cukup besar untuk memantau anak-anak tak tanggung-tanggung Uya memasang 48 CCTV wih banyak bener ya jadi Turkish TV saya terhubung dengan sistem-sistemnya terhubung dengan juga handphone saya dan terhubung dengan kantor pusatnya jadi semua ke pantau sementara itu Cinta Kuya, Putri Sulung Uya dan Asrit yang sempat warawiri di layar kaca sebagai presenter cilik kini telah beranjak remaja Cinta mengajak pemirsa melihat kamar barunya yang benuan saping dengan lemari mewah berwarna putih tak mau kalah si Bungsu Nino juga menunjukkan kamar barunya yang bernuansa merah dan hijau kenapa aku milih warna pink karena bukan aku terlalu kecewa tapi karena aku emang suka warna pink muda bukan pink tua yang kayak yang terlalu mencolok aku gak suka kayak begitu lemarinya belum ada isinya ambisinya baru baju-baju dikit-dikit doang pemirsa lagi mau lihat kamarku yang di rumah ini kayak wallpapernya warna hijau hijau merah gitu aku suka gara-gara waktu lagi syuting di rumahnya jedar kamar kayak kamar buat nulis-nulis itu hijau merah habis itu aku suka aku pakai di kamarku selamat menikmati